Halo semuanya selamat datang kembali jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa kripto ya kita akan mulai dulu dari KOM nah untuk KOM sendiri kita bisa perhatikan ya sekarang dia sudah berada di area resistance dan menurut saya kemungkinan besar kita akan break dari area resistance di 535 ini karena kalau kita perhatikan sekarang harganya juga udah 549 tapi ini kita harus tunggu penutupan besok ya jadi kalau penutupan besok bisa close di atas area 535 kemungkinan besar kita akan melanjutkan kenaikan kita, nah untuk targetnya sendiri kalau saya perhatikan kita ada potensi ke area golden ratio ya ini 723 ini ada sekitar 30% opportunity kalau kita hitung dari sini nah tapi kita harus tunggu break out dulu ya nah untuk trading plan nya kurang lebih bisa seperti ini stop loss nya bisa di area sini kemudian TP nya bisa swing ke area 723 jadi ini kalau kita perhatikan risk to reward ratio nya 3,12 ya masih lumayan jadi kurang lebih seperti itu nah sekarang saya akan coba perhatikan yang terjadi sebelumnya buat KOM ini kalau saya perhatikan koreksi yang terjadi sebelumnya ini merupakan ABC corrective wave ya dari wave 4 dan potensi naik sekarang ini merupakan wave 5 dari alien wave dan biasanya wave 5 nya akan berakhir di area golden ratio ini jadi area 723 ini bisa jadi area pantauan kita jadi kurang lebih seperti itu buat KOM sekarang saya akan lanjutkan ke coin BTT oke untuk koin BTT ini juga sebenarnya kenaikannya sudah lumayan eksponensial dan untuk sekarang saya tidak rekomendasikan lagi karena kalau kita perhatikan ini risk nya sudah lebih gede daripada reward yang berpotensi kita dapatkan nah kalau saya perhatikan ini ini merupakan wave 3 ya kalau kita hitung secara alien wave dan untuk ending wave 3 nya sebenarnya ini cenderung lebih tricky ya karena kalau kita perhatikan wave 3 biasa kenaikannya sampai ke rasio 2,618 extension tapi ini kenaikannya sudah melebihi itu dan untuk sekarang saya lebih cenderung menunggu adanya wave 4 correction ya nah wave 4 correction ini bisa kita manfaatkan buat buy on witness buat BTT ini kalau saya hitung pergerakan alien wave nya kira-kira seperti ini ya nah untuk wave 3 nya sebenarnya belum tentu end disini masih ada kemungkinan mungkin bisa naik ke resistance psychology di 0,01 tapi ini untuk resikonya sudah lumayan besar karena wave 3 nya bisa end kapanpun nah setelah itu kita akan ada wave 4 nah di wave 4 ini baru kita manfaatin untuk buy on witness nah biasanya ini akan selalu terjadi jadi untuk saat ini saya akan cenderung lebih menunggu ya kesuali kalian sudah punya di harga bawah mungkin kalian bisa coba take profit sedikit di area wave 3 kalau saya coba analisa menggunakan IME ya kita bisa perhatikan ini harganya juga sudah lumayan jauh dari IME 13 nya dan kalau kita perhatikan yang sebelumnya ketika dia menyentuh IME 13 dia mantul ya dan kemungkinan besar kita akan ada potensi menyentuh IME 13 lagi untuk wave 4 nya nah area tersebut bisa jadi area ideal untuk kita masuk kembali nah kalau saya tarik Fibonacci ini juga kemungkinan besar nanti bisa ada confidence dengan area 0,05 retracement ya mungkin untuk ending wave 4 nya kita bisa ekspektasikan harga menyentuh ke area 0,054 nah di area sini kita bisa buy on witness kembali jadi kurang lebih seperti itu ya buat BTT untuk saat ini saya akan cenderung wave NC karena kalau kita bandingin risk reward nya ini risk nya sudah lebih besar daripada reward nya dan ini sudah tidak ideal ya untuk kita masuk lagi oke jadi seperti itu ya buat BTT sekarang saya akan lanjutkan ke JST nah untuk JST ini lumayan menarik karena sebelumnya dia selalu mantul di area IME 50 dan IME 21 dan kemudian dia juga mantul lagi ini untuk kedua kalinya nah sekarang dia sudah breakout lagi nah kalau saya perhatikan ini kemungkinan besar sudah ada di area resistance golden ratio nya nah ini 1,618 retracement dan kemarin ini kita bisa perhatikan sudah ada rejection di area tersebut tapi hari ini sudah naik kembali ya nah kalau hari ini kita bisa close di atas area 0,15 kemudian besar kita berpotensi naik ke area 0,2 ini jadi ini ada opportunity ya untuk JST kalau kita perhatikan ini ada sekitar hampir 30% juga nah untuk risk nya mungkin kita bisa risk sekitar 18% ya di area weak dari candle hari ini nah tapi ini menurut saya lumayan bagus juga untuk risk reward nya sekitar 1,5 jadi untuk reward kita ini ada 1,5 kali dari risk yang kita keluarkan nah kalau saya coba ambilkan cluster yang lebih kecil kemungkinan besar ini memang ada confusion juga ya di 2,618 retracement nya walaupun hari ini dia menyentuh pas di 1,618 kemudian ada sedikit koreksi kalau kita perhatikan di time frame yang lebih kecil saya akan coba perhatikan ya kita bisa perhatikan ini ada sedikit koreksi ya di time frame 1 jam dan menurut saya area yang cukup bagus buat akumulasi kembali mungkin bisa di area 0,15 ini nah tapi ini kita harus tunggu kalau besok dia berhasil close di atas area garis hijau ini 0,151 kemudian besar kita bisa coba masuk di area 0,154 ini nah ini area yang cukup bagus buat entry jadi kurang lebih seperti itu ya JST dan kalau saya perhatikan ini secara Elliot Wave ini masih ada di Wave 3 ya dan ending Wave 3 nya ini mungkin bisa di area 0,2 jadi menurut saya masih lumayan oke setelah dari area 0,2 saya baru ekspektasikan kemungkinan besar kita akan ada sedikit koreksi lagi ABC korektif ya setelah itu baru melanjutkan Wave 5 kita oke jadi kurang lebih seperti itu ya buat JST dan buat kalian yang mau mendapatkan update koin lainnya kalian bisa join di channel telegram saya linknya ada di deskripsi jadi sekian saja untuk video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video terima kasih audio